Menjadi sebuah tradisi warga Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang sebelum melaksanakan bongkar atap bangunan Musola, warga bersama anggota Satgas gelar selamatan. Warga Musola Al-Huda di Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang menggelar selamatan terlebih dahulu sebelum membongkar atap bersama anggota Satgas. Pembongkaran atap Musola tersebut kini ditangani program TMMD Reguler 110, Kodim 0714 Salatiga. Saat selamatan, para warga dan anggota Satgas berduyun-duyun membawa konsumsi maupun alat untuk bekerja. Setelah itu, mereka berkumpul di Musola guna berdoa bersama supaya dalam pembongkaran dapat berjalan lancar. Pemimpin doa sekaligus kadu setempat Mustajab mengutarakan bahwa kegiatan rehab tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembangunan TMMD Reguler 110, Kodim 0714 Salatiga. Sebelum dibongkar, kondisi atap Musola berbentuk biasa. Namun saat ini atap tersebut akan diganti dengan bajaringan dan sejenisnya. Untuk rehat Musola, karena ini ada kegiatan dari TMMD, sehingga wakil kami yang khusiat dan menyambut di gembira. Dan ada Musola yang seluruhnya berusaha ini dapat bantuan untuk pembangunan Musola akan nanti ke depannya. Jadi tambah manfaat, jadi tambah baik, dan kemudian manfaat punya rakyat lain pun awalnya. Kemudian nanti mudah-mudahan jadi masyarakat ini memiliki kata ekonomi dan juga memiliki persatuan, persatuan, sehingga jamannya lebih banyak. Sementara itu Mustajab mengatakan bahwa nantinya hasil rehab tersebut diharapkan dapat membuat warga semakin nyaman saat beribadah mengingat di wilayah Katapang, banyak kelompok pengajian yang selalu menggunakan tempat ibadah tersebut untuk menggelar kegiatannya. Tim Liputan, Bandung TV